Halo Bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Oke, konten kali ini mau udah mau bahas SD Card. Kebetulan ada sampel terbaru nih. Apa itu? Ini dia. T-Create Expert Smart. Kapasitas 256GB. SD Card ini lebih cocok buat konten kreator atau profesional. Meskipun buat casual user juga bisa. Kenapa buat profesional? Penasaran dong? Lantikan terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdo Cruz. Oke Bro, Memory Card T-Create Expert MicroSD XC ini sebenarnya bagian dari Memory Card buat pengguna tingkat lanjut yang butuh kinerja SD Card tinggi dan diklaim banyak fitur mumpuni. Nah, hal yang menarik sebenarnya varian kapasitas yang besar. Mulai dari 128GB sampai 1TB. Terus masa garansi juga bisa seumur hidup. Cuma sayang, harga sama ketersediaan masih belum pasti bro. Khususnya di Indonesia ya. Semoga aja udah tersedia secepatnya. Mengudok sendiri punya sampel varian kapasitas 256GB. Ini bisa jadi upgrade besar dari kapasitas 64GB yang sering dipakai. Apalagi buat kebutuhan recording video. Jadi, nggak harus khawatir lagi. Memory Card kepenuhan. Nah, paket yang dibawa MicroSD Card ini simple sih. Ada perangkat utama sama adapter SD Card. Nah, ukuran MicroSD ini isyaratin kalau kompabilitas bisa lebih luas. Bisa dipakai juga buat HP atau perangkat lain yang punya slot MicroSD. Kalau adapter SD Card bawahnya ya pasti bisa dipakai di perangkat yang lebih besar. Contoh paling nyata ya dipasang di kamera digital. Buat spek, varian SDXC atau SD Extended Capacity ini menunjukkan kemampuan kapasitas besar. Yang bisa cocok buat kebutuhan recording video 4K atau bahkan fotografi profesional. Cuma kalian wajib cek dulu kompatibilitas perangkat sebelum pakai seri ini. Soalnya terkadang perangkat lama mungkin nggak dukung seri ini. Kalau kelas kecepatan, T-Create Expert MicroSD ini bawa rating speed kelas UHS-I. Yang bisa nawarin kecepatan read diklaim itu bisa nyampe 160MB per second. Note aja, meskipun rating speed kelasnya tinggi, MicroSD Card ini sebenarnya pakai bus interface Ultra High Speed 1. Artinya, data transfer real time-nya itu nggak lebih dari 100MB per second. Atau malah mungkin di bawahnya. Apalagi kalau kalian pakai perangkat lama buat transfer data. Kalau kecepatan video ratingnya itu V30. Artinya, ini bisa bawa jaminan speed write minimum 30MB per second. Cukup tinggi lah. Terus, SD Card ini juga bawa kelas kinerja aplikasi A2. Yang bisa nawarin random read atau write speed-nya lebih tinggi dibanding kelas A1. Jadi, lebih cocok buat kegiatan dengan situasi yang menuntut. Nah, inilah alasan mengapa kalau T-Create Expert MicroSD ini bisa cocok buat konten kreator atau kalangan profesional. Nah, meskipun nanti kita cek lah lebih detail lewat tes performa langsung pakai kamera. Gimana dengan performa? Jadi, mari kita tes. Nah, di sini Bang Udo pakai dua skenario nih. Satu pakai standar tes sintetis lewat software khusus benchmarking. Kayak CrystalDiskMark atau SSSD. Itu buat nunjukin kinerja overall transfer data. Satu lagi, dites langsung pakai kamera Fuji. Yang terkenal mungkin agak milih buat urusan microSD. Nah, pertama Bang Udo tes dulu pakai benchmark sintetis. Dimana perbandingan utamanya itu pakai SD Card lama Team Group Elite A1 yang juga sering dipakai. By the way, Bang Udo pakai OTG USB 3.0 Type-C buat tesnya. Jadi, kinerja sedangnya bisa nunjukin performa maksimum dari perangkat. Di CrystalDiskMark, kinerja read microSD ini up to 97MB per second. Sama write-nya itu sampai 89MB per second. Performa yang ditawarin terhitung lebih baik dibanding seri A1. Apalagi write-nya itu jauh banget, bro. Terus, di SSSD Benchmark Random 4K, ini juga nunjukin peningkatan performa yang baik. Nah, nantinya kalau dipakai di skenaria recording resolusi tinggi, bakal terbantu banget dengan hasil ini sebenernya. Terus, di hasil copy benchmark di SSSD, dengan skenaria berbeda, itu nunjukin hasil lebih baik dibanding Elite A1. Cuman, note aja, speed yang ditawarin nggak selalu tinggi, bro. Beda tipe data, performa juga bakal beda. Nah, kinerja benchmark sintetis bisa positif. Tapi pemakaian langsung di perangkat, misal di kamera digital kayak Fuji X-T20, masih oke? Nah, biasanya nih, pengalaman Mangudok pakai kartu Elite A1 di kamera Fuji, ada keterbatasan, khususnya buat recording. Itu suka nggak kuat kalau record lama, misal durasi 15 menit. Yang jadi, malah terkadang menunjukin read error, atau nggak kerekam sama sekali. Kendalanya itu mungkin pakai adapter, nggak langsung ukuran SD card. Cuman, Mangudok penasaran juga, yang seri T-Create ini, apa oke atau masih bermasalah. Jadi, langsung deh, Mangudok coba recording durasi 15 menit pakai T-Create. Khususnya buat resolusi 1080p. Terus buat 4K itu, durasinya 10 menit. Proses recording ini bisa penting banget buat nunjukin kinerja stabilitas SD card. Apa beneran worth, atau nggak sama sekali? Tapi kenapa harus 10 menit 4K atau 15 menit Full HD? Bukan dari SD card-nya ya. Cuma, tipe kamera Fuji ini ngebatasi durasi recording buat seri X-T2 sama X-T20. 4K itu max sampai 10 menit. Kalau resolusi Full HD itu sampai 15 menit. Nah, tes recording ini sengaja dicepetin. Takut kelamaan bro, nunggunya. Terima kasih telah menonton! Nah, hasilnya ternyata oke tuh. Nggak ada kendala sama sekali selama proses recording. Ini bahkan tanpa jeda dengan durasi yang cukup panjang. Padahal biasanya suka ada error tuh bro. Terkadang hasil video nggak kerekam, jadi harus ngulang lagi. So, is it worth it nggak bro? Di Create Expert Micro SD XC ini overall performa bisa sangat baik. Meskipun klaim sampai 160MB per second sih nggak terbukti. Tapi udah ngedeketin real speed up to 100MB per second. Meskipun skenario transfer data bisa beda-beda sih. Menurut Mangodok pribadi nih, Micro SD Card ini masih cocok buat dipake di kamera kayak Fuji XC20. Yang terkadang suka agak milih kalau urusan SD Card. Jadi, pake adapter nggak masalah juga sebenernya. Stabilitas Micro SD ini nunjukin hasil yang sangat baik. Pengujian tes recording terbukti ampuh. Jadi, itu dia ulasan singkati Create Expert Micro SD XC. Kapasitas 256GB. Nggak semua masih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.